Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, tahun ini berhasil menghimpun 3.166 kambing dam dari petugas dan joma'ah haji yang seluruhnya dipotong di rumah pemotongan hewan Ukhaishiyah, Mekah. Dari total kambing dam yang dipotong ini, sebanyak 3.000 ekor kambing dikemas dalam 6.000 boks untuk dikirim ke tanah air dan sisanya dibagikan di daerah terdekat di Mekah. Daging dam ini dikirim dengan peti kemas menggunakan jalur laut melalui pelabuhan Jeddah Arab Saudi Rabu 26 Juli dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 18 Agustus 2023. Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Khalilur Rahman di Mekah selasa 25 Juli 2023 menjelaskan setiap di tanah air daging diolah menjadi rendang. Kemudian akan diolah oleh PT Halenggobal Induk Utama sebagai mitra basnas yang kemudian nanti ditargetkan awal atau minggu pertama September daging tersebut sudah siap untuk dikonsumsi, diberikan kepada fakir miskin yang ada di Indonesia. Setiap satu ekor kambing dibuat menjadi 20 pouch rendang berukuran 150 gram sehingga dari 6.000 boks daging yang dikirim diperkirakan menghasilkan 60.000 pouch rendang. Selanjutnya rendang didistribusikan kepada fakir miskin di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Fakir miskin penerima daging rendang mengacu pada data Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ini juga menjadi salah satu upaya membantu program pemerintah mencegah stunting. Rencananya program ini berlangsung setiap penyelenggaraan haji. Dari Arab Saudi, Nur Istib Saroh, Kantor Berita Antara mewartakan.